Nah, kita akan bahas dulu mengenai gerak peluru, atau biasanya waktu di SMA disebut gerak parabola. Nah, gerak peluru itu merupakan gerak sebuah objek yang dilontarkan ke udara dari permukaan tanah dengan sudut elevasi tertentu, sehingga ketika dia lepas dari posisi awalnya, lintasan geraknya akan menyerupai parabola atau lengkungan. Nah, gerak ini merupakan gerak dua dimensi, atau gerak kedua komponen, yaitu ke arah horizontal dan ke arah vertikal. Nah, ini perlu diingat ya, pada dasarnya konsep dari gerak peluru itu gerak ke arah dua komponen, di mana ke arah horizontal, benda mengalami percepatan sama dengan 0, sementara ke arah vertikal, benda mengalami percepatan sebesar minus G. Seperti itu. Nah, gerak proyektil ini, atau gerak peluru ini, itu sangat ditentukan oleh berapa besar sudut elevasi dan berapa besar kecepatan awalnya. Nah, ini merupakan gambar dari ilustrasi gerak proyektil atau gerak peluru. Jadi, misalkan keadaan awalnya di A, dilepaskan dengan sudut elevasi theta I, maka benda ini sebenarnya sedang bergerak ke arah dua komponen, ke arah horizontal atau ke arah sumbu X dan ke arah vertikal sumbu Y. Nah, ketika benda ini bergerak, sebenarnya secara horizontal dia mengalami, tidak mengalami, mengalami percepatan sama dengan 0 ya, ke arah horizontal. Sementara ke arah vertikal, dia mengalami percepatan sebesar minus G, ya, yang arahnya ke bawah. Sehingga, ketika benda ini lepas dari posisi awalnya, gerak dari posisi awalnya, maka benda ini pertama akan bergerak ke atas, kemudian diperlambat, 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 sampai di sini dia akan mencapai titik maksimum. Ketika mencapai titik maksimum, maka kecepatan VY atau kecepatan ke arah vertikal itu sama dengan 0. Sementara, kecepatan ke arah X itu konstan, karena percepatan di arah horizontal ini sama dengan 0. Kemudian, ketika mencapai titik tertinggi, maka benda akan turun lagi, kemudian diperlambat kecepatan ke arah bawah, maka dia akan bergerak semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, dan akhirnya sampai bintu tanah di sini. Jadi, itulah gambaran dasar mengenai konsep dari gerak peluru. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan dalam gerak peluru, kita perlu melakukan analisisnya secara terpisah, yaitu terpisah maksudnya masing-masing komponen, komponen horizontal dan komponen vertikal. Misalkan sebuah benda di sini dilepaskan dengan kecepatan VI, dengan membentuk sudut TTI, sudut elevasi TTI terhadap bidang horizontal. Nah, dengan demikian, untuk melakukan analisis ini, kita harus menganalisanya secara terpisah. Kita memproyeksikan dulu ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, kita proyeksikan dulu kecepatan ini ke sumbu X, maka, ingat kalau dia di samping sudut, maka VXI-nya itu sama dengan VI cos TTI. Sementara, untuk ke arah Y, itu VI sin TTI, seperti itu ya. Nah, ini dulu. Jadi, kita menguraikan ke arah kecepatannya terlebih dahulu. Nah, kemudian, kita bahas dulu mengenai ke arah vertikalnya, berarti kita membicarakan mengenai VYI di sini. Ke isi yang kita ingat, arah vertikal, gerak arah vertikal benda mengalami percepatan sebesar minus G. Nah, kita akan menghitung berapa tinggi maksimum dan berapa H dan berapa tinggi maksimum atau H dan berapa jarak jangkauan horizontal maksimum atau R. Nah, sebelumnya kita bahas dulu mengenai arah vertikal, di mana di sini kita menggunakan persamaan ini ya. Dengan menggunakan persamaan ini, VY di F ya. Ini maksudnya VY ketika di tinggi maksimal, ketika di A. Nah, ketika mencapai tinggi maksimum di H di sini, maka kita bisa tahu bahwa kecepatannya sama dengan 0. Sehingga kita bisa masukkan ke sini. Ini V awalnya itu VY sin theta minus G kali T A. G ini adalah A, G minus G ini adalah A, Y. Sementara T ini adalah waktu yang diperlukan untuk dari O ke A, sehingga tulis T A. Nah, dengan menggunakan aljabar, maka kita peroleh waktu yang diperlukan peluru untuk dari O ke A, itu adalah sebesar VY sin theta I per G. Nah, terus bagaimana cara menghitung tinggi maksimumnya? Kita menggunakan persamaan yang ini, yang sudah dibahas sebelumnya. Di mana Y sama dengan VY dikali T plus setengah AY T kuadrat. Sama dengan, kita masukkan, ini V awalnya, VY awalnya, dan ini T, kemudian min setengah G T kuadrat karena AY sama dengan minus G. Nah, maka kemudian kita bisa menghitung G di sini sama dengan H, kita ganti sama dengan H, kemudian diperolehlah tinggi maksimum, H ialah VY kuadrat sin kuadrat TTI per 2G. Ini H-nya. Nah, sekarang kita menghitung, mencari jangkauan R ini, itu dengan menganalisis bagian komponen horizontalnya. Nah, untuk menempuh R, si peluru ini memerlukan waktu selama TB. Jadi dari O ke B itu TB. Nah, di mana TB itu sama dengan 2TA. Jadi sebenarnya ketika benda dari O ke B itu sebenarnya benda dari bawah ke atas, terus ke bawah lagi. Sehingga sebenarnya ketika kita menghitung dari O ke B, itu sebenarnya adalah 2 kali naik turun. Ya, 2 kali TA. Oleh karena itu, kita bisa mendapat 2 TB sama dengan 2 TA. Nah, jadi untuk menghitung berapa jarak R ini, kita bisa menggunakan persamaan ini, R sama dengan V dikali T, ya kan? Karena V sama dengan R per T, maka R sama dengan V dikali T. R ini adalah S jarak, ya. Nah, tentu saja. V-nya adalah VXI, komponen ke arah horizontal, dikalikan TB. Nah, kita tinggal nantikan saja. VXI itu sama dengan V I cos TTI dikali 2TA. TA-nya yang sebelum kita sudah dapat, kita masukkan ke sini. Sehingga diperoleh ini, ya. V I cos TTI dikali 2 V I sin TTI per G. Nah, maka selanjutnya diperolehlah R sama dengan V I kuadra sin 2 TTI per G. Nah, inilah R-nya. Seperti itu. Jadi kita bisa menghitung H dan R-nya. Ini adalah konsep dasar mengenai gerak peluru. Nah, ini misalkan contoh soal seperti ini, ya. Misalkan, seorang atlet lompat jauh melompat dengan membentuk sudut 20 derajat, ya. Jadi sudut awalnya 20 derajat terhadap tanah dengan kecepatan awal 11 meter per second. Maka, yang pertama tentukanlah seberapa jauh jarak lompat tersebut dan berapa tinggi maksimum lompatan si atlet. Nah, kalau pertama ini, yang diketahui ialah TTI-nya sebesar 20 derajat dan PI-nya itu sama dengan 11 meter per second. Nah, ketika ditanya seberapa jauh jarak lompatan atlet tersebut, berarti kita sebenarnya sedang menghitung R. Nah, jadi kita menghitung R dulu, ya. Nah, penyelesaian seperti ini. Nah, kita tahu bahwa XF, yaitu posisi akhir itu sama dengan posisi di B, ya. Nah, kita bisa menghitung. Ingat, kalau dia ke arah sumbu X, dia GLB atau percepatannya sama dengan 0, sehingga kita bisa langsung menghitung V dikali T. Nah, VX berarti V I cos theta I dikali T B. T B ini apa? 2 dikali T A, ya. Nah, kita masukkan angkanya. Kemudian kita peroleh angka ini. Nah, masalahnya kita untuk menghitung X B ini kita perlu menghitung T B. Nah, T B kita harus tinjau dari komponen vertikalnya dengan cara yang tadi, ya. Nah, ketika intinya gini, ketika kita menghitung komponen di vertikal kita harus memastikan terlebih dahulu benda ini ketika berada di V di titik tertinggi maka V I A nya sama dengan 0. Sehingga kita bisa menggunakan rumus ini lalu kita masukkan kemudian kita masukkan di sini G nya menggunakan 9,8 maka akan diperoleh tinggi, sorry waktu di A waktu untuk mencapai A ialah sekian 0,384 sekon Nah, ingat tadi T B itu sebenarnya adalah 2 kali T A sehingga waktu untuk mencapai B itu sama dengan 2 dikali T A Nah, sehingga dengan masukkan nilai T B ini terpersamanya ini maka diperoleh lompatan maksimum atau X B nya itu sama dengan 7,94 meter Nah, kemudian setelah diketahui jangkauan maksimal ini berarti yang A ya yang sudah terjawab Nah, sekarang kita menjawab yang B Berapa tinggi maksimum? Sudah, kita tinggal masukkan aja ke persamaan yang tadi G A sama dengan V I sin T T I kali T A minus setengah G T A kuadrat Nah, T A nya kan sudah kita dapat nih tinggal kita masukkan aja V I V I nya 11 sin T T I nya 20 dikali T A jadi kita dapat 0,384 minus setengah dikali 9,8 dikali 0,384 kuadrat maka diperoleh tinggi maksimumnya yalah 0,722 meter Nah, itu tadi mengenai gerak seluruh dan ini yang selanjutnya kita akan bahas mengenai gerak melingkar beraturan ya jadi gerak melingkar beraturan ini sebenarnya gerak objek yang lintasannya membentuk lingkaran seperti itu Nah, suatu benda dikatakan bergerak melingkar beraturan jika lintasannya membentuk lingkaran dengan kelajuan konstan jadi kelajuan konstan Nah, meskipun laju suatu benda yang bergerak melingkar itu konstan sebenarnya benda tersebut mengalami percepatan kok bisa? Nah, ingat kalau percepatan itu tadi besaran apa? besaran vektor dia tidak hanya punya magnetut tapi juga punya arah Nah, apabila arah berbeda maka dia juga berbeda sehingga harus ada sesuatu yang mengubah yang menyebabkan akselerasi sehingga arah kecepatan itu berubah jadi percepatan itu tidak hanya mengubah magnitude dari mengubah kecepatan dari segi magnitude tapi mengubah juga dari arahnya juga karena dia adalah besaran vektor ya karena harusnya begitu nah percepatan yang merubah yang menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan arah kecepatan itu disebut percepatan sentripetal percepatan sentripetal itu percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran dimana percepatan sentripetal itu didefinisikan sebagai kelajuan kuadrat dibagi dengan jari-jari lingkaran seperti itu nah pada dasarnya gerak melingkar itu sama saja dengan gerak lurus beraturan ya jadi maksudnya analog sama disini maksudnya adalah analog dimana kalau posisi kita bisa digerak lurus atau gerak linear kita menyatakannya dengan R sementara di gerak di posisi gerak melingkar kita menyatakan posisi itu dalam bentuk sudut teta nah perpindahan kita menyatakan dalam delta R sementara kalau sudut delta teta nah kalau di kecepatan di gerak lurus kita punya kecepatan sementara omega adalah kecepatan sudut pada gerak melingkar dan kalau di gerak linear atau gerak lurus kita punya A maka di gerak melingkar kita punya alpha atau percepatan sudut nah ini adalah hubungan keduanya jadi R dan teta dihubungkan dengan persamaan ini S juga dan V juga jadi ini ada hubungannya ya jadi kalau kita bisa kita punya diketahui teta delta teta omega alpha dan diketahui jari-jari lingkaran maka kita bisa mengubahnya ke gerak linear ya secara besaran seperti itu jadi pada dasarnya gerak melingkar itu analog dengan gerak lurus gerak linear yang